Intro Honda luncurkan skutik retro baru, tampaknya lucu serba bulat ala Vespa kekinian. Bentuk bodinya mirip Honda Scoopy, namun terlihat lebih premium dengan rupa membulat ala Vespa modern. Kemudian, nuansa krom di beberapa bagian bodi membuat skutik baru ini tampak makin mewah. Buat yang penasaran, nama skutik retro baru tersebut adalah Honda Giurno 2022. Honda Giurno 2022 merupakan skutik retro modern yang dibekali mesin berkapasitas 50 cc. Sebagai informasi, Honda Giurno sendiri aslinya sudah meluncur sejak lama. Namun untuk di tahun 2022 ini, Honda Jepang kembali merilis Honda Giurno 2022 dalam versi warna baru. Ada empat warna baru dengan nuansa berbeda dan akan tersedia untuk dijual pada 20 Januari mendatang. Warna baru Giurno 2022 di Jepang akan tersedia dalam warna Virgin Peach, Pearl Deep Matte Grey, Matte Armored Green Metallic, dan Summer Pink. Kapasitas mesin motor metik ini sebesar 49 cc. Satu silinder, empat langkah, didinginkan oleh radiator. Tenaga maksimumnya 4,5 PS atau sekitar 4,3 dk pada 8.000 rpm. Sedangkan kapasitas tangki bahan bakar sendiri sebesar 4,5 liter. Fitur-fiturnya sederhana, layaknya motor metik dengan mesin kecil. Hal ini karena motor metik ini ditujukan untuk para pemula yang hanya berkendara di perkotaan dalam jarak dekat. Tentu saja, nilai jual utama Honda Giurno 2022 tetap pada desainnya yang unik dan retro. Sayangnya, Honda Giurno 2022 ini baru dijual untuk pasar Jepang saja. Di sana, Honda Giurno 2022 rencananya akan dijual seharga 170.566 yen atau setara dengan 21 jutaan rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!